kita buka browser Google Chrome dan setelah kita login dengan email kita maka kita buka aplikasi Google dan kita pilih drive setelah itu kita klik baru untuk membuka Google formulir kemudian kita pilih Google formulir nah terlebih dahulu kita akan pilih setting atau setelah terlebih dahulu kita akan menyetting kuisnya jadi kita jadikan ini sebagai kuis supaya formulir nanti memiliki skor kalau kita tidak memilih jadikan sebagai kuis maka dia tidak akan memiliki skor atau nilai dan kita simpan nah kita ganti judulnya terlebih dahulu ulangan harian satu kemudian isilah data diri anda nah pada bagian awal ini kita akan meminta siswa untuk mengisi data diri mereka itu tiga sajan nama lengkap kelas dan nomor absen untuk membuatnya kita pilih tambahkan di sini dan pilihan yang kita kita pilih adalah jenis jawaban singkat untuk membuatnya lalu kita masukkan nama lengkap kemudian ini wajib diisi kita pilih supaya diisi oleh siswa kemudian kita tambahkan lagi jawaban singkat yang kedua adalah kelas dan kita juga pilih wajib diisi dan yang ketiga jawaban singkat lagi nah setelah itu ini juga wajib diisi kita akan masuk ke pembuatan soal dan kita akan memisahkan halaman data diri siswa ini dengan halaman soal kita akan memisahkannya dengan mengklik tambahkan bagian ini nah sehingga dia masuk ke halaman berikutnya nah kita tulis disini jawablah dengan teliti kemudian pilihlah salah satu jawaban yang yang benar nah kemudian kita akan memasukkan soalnya dengan mengklik tambahkan pertanyaan ini kita pilih pilihan ganda kita masukkan soalnya yang sudah kita siapkan sebelumnya kita tinggal copy dan kita paste kemudian kita klik kunci jawaban kita masukkan poinnya 10 lalu kita tentukan jawabannya selesai dan kita pilih pilih wajib diisi agar siswa mengisi jawaban ini kita tambah pertanyaan yang kedua sama seperti tadi kita copy saja demikian juga jawabannya dan kunci jawaban kita beri poin dan kita tentukan jawabannya selesai dan wajib diisi dan kita lakukan ini sampai pertanyaan yang ke-10 selamat menikmati 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 dan pertanyaanya yang ke-10 pertanyaan terakhir kita masukkan kita copy jawabannya kemudian kunci jawabannya kita berikan 10 dan kita tentukan jawabannya selesai dan kita pilih wajib isi nah demikianlah ke 10 soal yang sudah kita berikan nah jadi tanda merah ini adalah tanda bahwa pertanyaan-pertanyaan ini wajib diisi oleh siswa atau siapapun yang ingin menjawab soal ini nah selanjutnya kita akan melihat pertinjaunya terlebih dahulu nah demikianlah tampilannya dan kita coba isi misalnya lalu nomor absen kelas lalu berikutnya nah jadi jadi kalau ada satu yang belum dijawab maka dia tidak akan terkirim karena kita sudah setting tadi wajib isi semua nah selanjutnya jika kita ingin mengirim formulir ini maka kita bisa klik kirim dan kita bisa copy linknya disini dan kita perpendek lalu kita saling dan kita bagikan ke mana kita inginkan formulir ini kita kirim nah setelah itu kita akan menyisipkan google formulir ini ke google site media pembelajaran kita kita buka media pembelajaran kita di google site nah ini kemudian kita tambahkan halaman untuk menyisipkannya kita beri nama soal online nah kemudian kita pertebal dulu hurufnya kita ganti header nya menjadi spanduk supaya ukurannya lebih kecil dan background gambarnya kita ganti menjadi warna biru nah setelah itu kita sisipkan google formulir tadi dengan kita klik sisipkan dan di bagian paling bawah ada formulir kita pilih formulir nah google formulir yang sudah kita buat tadi tampil di atas kemudian kita double klik dan google formulir tersebut sudah masuk ke dalam alaman soal online media pembelajaran di google site kita kita atur lebarnya kita sesuaikan dengan ukuran halaman ini sehingga dia berada di tengah dan kita coba lihat pertinjauhnya nah kita coba isi kelas 8 lalu berikutnya nah ini jadi sudah bisa diisi dan sendainya kita kirim dan belum diisi semuanya maka dia tidak akan mau karena kita sudah setting tadi pertanyaan wajib diisi nah setelah itu kita akan mengubah terlebih dahulu latarnya menjadi biru agar sama dengan halaman sebelumnya nah setelah itu kita akan publikasikan kita publikasikan lagi dan setelah berhasil maka demikianlah cara untuk membuat soal di google folder dan cara menyisipkannya ke dalam halaman media pembelajaran kita di google site baik demikian saja semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati